Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar nih sat Alhamdulillah Gimana kabar Alhamdulillah Alhamdulillah ini kita ketemu lagi kan sat Jadi anak masih tengyangyang tuh sat Pembahasan kita kemarin sat Yang terakhir tentang Apa itu taufik sat Dan sekilas anak juga ingat Tentang Dua sayap yang harus kita Jaga itu sat Kira-kira sat Ada gak sat Kelanjutannya lagi sat Atau pembahasan yang lain sat Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan yang lalu Alhamdulillah kita udah Ngebahas Tentang permasalahan taufik Bahwa pasalnya Taufik itu ketika Langkah kita itu Setiap langkah kita itu Tidak lepas dari Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Artinya orang tersebut berada Di atas taufik Ya setiap langkah Kalau dia sudah dibimbing oleh Allah Baik itu penglihatannya Pendengarannya Langkah kakinya Ya seluruh anggota badannya Semuanya berjalan sesuai Dengan syariat Allah Apa yang diinginkan Allah Dan Rasulnya Ini menandakan bahwasannya Orang ini telah berjalan Di atas taufik Ya dia telah mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian kita juga Kemarin itu menyinggung tentang Dua hal yang Atau dua sayap Dua sayap satunya Ya dimana Seorang mu'min Ketika berjalan menuju Robnya Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia harus memiliki dua sayap ini Dimana dua sayap ini Seperti dua sayap seekor burung Ya kalau salah satunya patah Rusak Sakit Atau cacat Maka burung itu Tidak akan dapat terbang tentunya Ya Begitu juga kita Yang menginginkan Untuk bisa sampai kepada Tujuan utama kita Apa itu Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajib bagi kita Untuk memiliki dua sayap ini Dua sayap tersebut Yang kita katakan pada Pertemuan yang lalu Yaitu Sayap yang pertama itu Dimana kita melihat Bagaimana Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Pada dirinya Dia melihat Tentang kebaikan Allah Dia melihat Rahmat Allah Pada dirinya Dan kehidupan ini Ya Jadi dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sayap yang sebelahnya lagi adalah Dia melihat dirinya sendiri Sebagai sosok yang penuh Dengan kekurangan Di dalam menjalankan Ketaatan Mubudiyahnya Kepada Rabnya ini Allah Jalla Jalla Nah ini Dua hal ini Merupakan Sayap kita Di dalam Perjalanan kita Menuju Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Harus ada dalam Diri kita Nah Kita lihat kembali Disini Dalam kitab Yang ditulis oleh Al-imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Beliau menyampaikan Salah satu perkataan Dari Para ulama Kata beliau disini Al-arif Yang pertama Dia senantiasa Melihat Nikmat Allah Yang ada pada dirinya Karunia Allah Yang ada pada dirinya Seperti Ya kita sudah Sampaikan pada Pertemuan yang lalu Ya bagaimana Kemudahan Yang Allah Berikan kepada kita Taufik Yang Allah Berikan kepada kita Sehingga kita Mudah Melakukan Ketaatan Dan kebaikan Ya kita Katakan Bahwasannya Ya Tidak ada Daya dan upaya Kecuali dari Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Segala apapun Kebaikan itu Ya Seperti yang kita Contohkan kemarin Bahkan di dalam Menjawab Adhan Panggilan Adhan Nabi Merintahkan kita Untuk mengikuti Menjawab Panggilan Adhan itu Sesuai dengan Apa yang disampaikan Oleh muadhinnya Kecuali pada Kalibat Hayya ala sholah Dan hayya ala falah Mari menuju Mari Kita sholat Mari menuju Ke Suksesan Kemenangan Ya Sholat Merupakan Bentuk ibadah Kemenangan Itu merupakan Juga bentuk Kesuksesan Kebaikan Yang ingin kita Raih Ya Nah untuk Menuju kebaikan Kebaikan ini Kita bisa Beribadah Kepada Allah Kita bisa Sampai Kepada Kesuksesan Kebaikan Dunia Dan akhirat Maka Apa diperintahkan Nabi S.A.W. ketika Kita mendengar Panggilan ini Kita menjawabnya Dengan La haula Wala kuwata Ila billah Tidak ada Daya dan upaya Kecuali Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan Pertolongan Allah Ya kita Gak mampu Ya Ikhtiar Ikhtiar yang kita Lakukan itu Hanya sebatas Sebab Tapi Bisa berhasil Dengan baik Itu Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ada orang yang Belum sampai level Dia berusaha Masih ya Gak berupaya Sama sekali Untuk mendekatkan dirinya Kepada Allah Ini jelas Jauh dari Taufiq Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang sudah Dia berusaha Tapi belum tentu Dia ternyata Mendapatkan hal itu Dia sudah Pengen berusaha Untuk Mengerjakan ibadah Ini dan itu Ya Dia pengen haji Tapi sampai sekarang Dia belum bisa Berhaji Ya Karena mungkin Allah tidak berikan Kemudahan Baginya dalam sisi Mungkin finansialnya Atau mungkin Dia punya cukup Kalau telah cukupkan Finansialnya Tapi masih juga Sampai sekarang Belum mampu Untuk pergi Haji misalnya Oh berarti Mungkin Allah Belum memberikan Taufiq dari sisi Yang lainnya Ya Allah mungkin Belum memberikan Dia kesehatan Sehingga dia punya Harta Tapi tidak mampu Secara fisiknya Untuk berangkat ke sana Atau sudah memiliki Semuanya Tapi tidak memiliki Keinginan Ya kan Keinginan itu Taufiq juga Bisa mampu Ya bahkan Orang bisa ingin Melakukan suatu Kebaikan Itu juga merupakan Taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu karunia dari Allah Sehingga dia Tentu Ya kita juga punya Kehendak Kita juga punya Keinginan Irodah Allah berikan Kemampuan itu Kepada kita Tapi yang mengarahkan itu Sehingga keinginan kita Berada dalam kebaikan Kehendak kita Berada di atas kebaikan Itu juga Berdasarkan Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah jadi Penting sekali Bagi kita Pertama Memperhatikan Sayap ini Musyahadatul minnah Senantiasa Melihat nikmat Nikmat Allah Yang ada pada kita Tujuannya untuk Apa juga sih Untuk hal ini Kenapa kita harus Melihat ini Nanti kita akan Sampai pada Poin itu tadi Tapi yang perlu Kita ketahui Sekarang ini adalah Itu tadi Sayap pertama ini Benar-benar kita jaga nih Gitu Memperhatikan Nikmat Allah Yang ada pada kita Apapun itu Bentuknya Wama bikum Min ni'matin Famin Allah Allah ta'ala berfirman Apapun Nikmat yang ada Pada diri kalian Sekarang Baik nikmat duniawi Ataupun Nikmat ukrawi Nikmat akhirat Nikmat duniawi Seperti apa Misalnya Ya Allah berikan Kesehatan Waktu luang Allah berikan kita Keluarga Yang baik Allah berikan kita Harta yang cukup Allah berikan kita Pakaian Makanan Tempat tinggal Itu tangga yang baik Kendaraan yang cukup Dan lain sebagainya Ya nikmat nikmat duniawi Itu semua Itu semua Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya melakukan Ikhtiar benar Kita bekerja Usaha Ya itu hanya Sebagai sebab Tapi akhirnya Itu bisa kita dapatkan Itu dengan Karunia Allah Betapa banyak orang yang Ya kalau misalnya Dikatakan Hasil itu Sesuai dengan Sebanding dengan Usaha Ya Semakin keras Usahanya Maka Hasilnya juga akan Semakin besar Kan ada yang mengatakan Begitu ya Kalau Apa Mungkin prinsip ekonominya Mungkin begitu ya Ada yang mengatakan Hasil tidak pernah Mengkhianati Usaha Iya kan gitu ya Is that Jadi, ada gak orang-orang yang ibaratnya udah tersedia Taufik itu di depan matanya, dia menolak Taufik itu? Nah, sebelum kita ke situ, kita lanjutkan sedikit. Ada orang mengatakan, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Dia mengatakan bahwasannya, semakin keras usaha itu, maka akan semakin besar hasil yang akan mendapat. Padahal, belum tentu juga. Betapa banyak mungkin orang yang usahanya sudah cukup keras. Pagi sampai sore dia bekerja, bahkan mungkin tambah lagi lembur malam. Tapi yang dia dapatkan, ternyata tidak sebanding dengan temannya misalnya. Temannya yang gak ada usaha apa-apa mungkin. Ya, hanya usahanya mungkin kerja di pagi hari, pulang, dia dapat penghasilan. Ya, sama dengan yang tadi pagi siang malam kerja. Kan ada yang kayak gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita lihat ada orang yang gak pernah melakukan usaha apa-apa sama sekali. Lahir, tiba-tiba udah jadi orang kaya aja. Ya kan lahir dari keturunan konglomerat, raja. Ya lahir, ya orang tuanya meninggal, mewariskan harta pada dia. Ataupun belum meninggal, udah memberikan banyak harta kepada anaknya. Padahal dia gak ada, pernah gak anak baik kayak gini usaha? Gak ada. Gak ada satu. Jadi sekali lagi, semua kenikmatan dunia pun yang kita dapatkan, itu juga bukan semata-mata karena usaha kita. Tapi karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang memberikannya. Usaha kita hanya sebagai sebab. Tapi belum tentu ketika ada sebab, maka ada akibat, belum tentu juga. Tadi seperti kita katakan, ada usaha, belum tentu ada hasilnya juga. Begitu. Termasuk dalam perkara akhirat. Tadi perkara dunia. Perkara akhirat pun kita bisa berhasil melakukan satu ibadah. Kita bisa berhasil menyelesaikan satu amalan soleh. Itu semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah. Maka salah satu zikir atau ucapan pujian yang kita diajarkan untuk mengucapnya ketika mendapatkan, apa namanya, ketika berhasil melakukan satu kebaikan apa? Alhamdulillahi binikmatihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah. Yang dengan nikmatnya, maka sempurnalah amal-amal soleh ini. Sempurnalah kebaikan-kebaikan ini. Maka kita harus menyadari bahwasannya kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Itu semua murni pemberian dari Allah. Itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah. Ada pun usaha kita hanya sebagai sebab saja. Nah ini yang pertama. Kita perlu memperhatikan masalah nikmat ini. Perhatikan sayap. Ini sayap yang pertama ini. Begitu. Nah, tadi berhubungan dengan pertanyaan sebelum kita lanjutkan sayap yang kedua. Pertanyaan Bang Riki tadi. Ada gak orang? Ada gak orang yang memang udah ada Allah terkasih topik sama dia, dia itu marah gak mengambil itu? Atau memang ketika dia mengambil itu, Allah langsung memberi kepada beliau? Mungkin gini, lebih tepatnya pertanyaannya gini. Kalau dikatakan, ada gak orang yang dikasih topik oleh Allah, tapi dia tidak mengambilnya atau menolaknya? Sebenarnya gini, kalau orang sudah Allah berikan topik, artinya dia otomatis itu, dia sudah berada di atas kebaikan. Dia pasti akan berjalan di atas kebaikan itu. Hanya saja, begini kadangkala Allah memberikan sinyal kepada kita, memberikan kode, mungkin petunjuk kepada kita bahwasannya disini ada kebaikan. Jika kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan topik Allah, disini ada jalan-jalannya. Allah sudah menunjukkan, termasuk seperti Hidayatul Irsyad yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tentang ilmu, petunjuk berupa ilmu tadi. Itu sebuah bentuk tadi, ini isyarat, ini petunjuk. Maka bagaimana kita yang, apakah kita mau mengambil itu atau tidak? Maka sampai kita bisa mengambil itu, kita butuh pada, itu tadi, taufik dari Allah. Maka minta pada Allah, taufik itu. Artinya kalau Allah sudah memberikan taufik kepadanya, maknanya orang tersebut sudah mengambil hidayah itu, sudah mendapatkan hidayah itu secara otomatis. Berarti, Seth, kalau misalnya ada orang yang sudah dapat ilmunya, tapi tidak diamalkan, itu berarti dia belum mengambil taufik. Belum mendapatkan taufik dari Allah. Cuma dia sudah tahu. Iya, inilah yang mungkin lebih tepatnya dimaksud dari pertanyaan. Mari kita di hatinya, ini orang gak mau menerima. Anaknya yang kayak seperti ini, banyak. Orang sudah diberikan hidayah, hidayah tul-irshad, berupa petunjuk kepadanya, ilmu. Tapi dia gak mau menerima, ini banyak. Kalau seperti ini, banyak. Justru akhtarun nas, kebanyakan manusia seperti ini. Kebanyakan manusia seperti ini. Banyak sekali di ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi kebanyakan-kebanyakan manusia. Ya, makanya dalam Al-Quran, seperti Allah mengatakan, artinya kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka nisaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah SWT. Jadi kalau kebanyakan manusia seperti itu. Sudah jelas datang hidayah tul-irshad kepadanya. Itu ilmu, petunjuk. Tapi dia tidak mau menerimanya. Dia menolak itu. Hanya mendengarkan saja saat misalnya kita tahu amalan itu, termasuk kita menolak taufik juga. Hanya mendengarkan. Misalnya kita dapat nih, amalan atau suatu keburukan. Sudah disampaikan, tapi dia itu belum melakukannya. Berarti kan dia juga, itulah yang dimasukkan menolak taufik itu. Tidak dikatakan dia menolak taufik, tapi lebih tepatnya belum mendapatkan taufik. Oh, belum mendapatkan saatnya. Iya. Dia belum mendapatkan taufik untuk melakukan itu. Melakukan itu, ya. Gitu. Nah, itulah dia tadi. Jadi, perlu kita memperhatikan masalah ini. Nah, sayap yang kedua. Memperhatikan kekurangan diri kita dan amalan-amalan kita. Sungguh. Ya. Jangan ketika telah Allah memudahkan langkah kita untuk mengerjakan satu ibadah, langsung tiba-tiba kita lupa dengan sayap yang kedua ini. Tetap ingat. Meskipun aku tadi sholat, tapi masih banyak kekuranganku dari pintu-pintu yang lain. Bahkan dari sholat tadi, aku juga masih belum khusuk sepenuhnya. Begitu. Ya, masih banyak yang belum sempurna dalam sholatku. Gitu. Ketika aku berzikir, aku juga belum menghayati sepenuhnya zikir yang aku sebutkan itu. Ketika aku berdoa, padangkala aku juga masih banyak doanya, mintanya A, tapi hatinya lagi mikirin B. Doanya, ya Allah berikan hamba surga. Tapi hatinya lagi mikirin dunia. Ih, tadi kok gak diambil kesempatan itu, ada bisnis, peluang, begini, begini. Dunia, dunia, dunia. Lisanya akhirat, Rabbana Atina. Ya, itu oke lah, itu dua doa Rabbana Atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kan doa untuk kebaikan dunia akhirat. Misalnya doa yang lain. Ya Allah, selamatkan hamba dari nerakamu. Selamatkan hamba dari azabmu. Masukkan hamba ke surgamu. Tapi hatinya mikirin dunia, dunia, dunia. Ini kan salah satu bentuk kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka coba, lihat juga diri kita. Masih banyak kekurangan pada diri kita. Kelemahan pada diri kita. Maka coba, lihat juga diri kita. Makanya, disini beliau lanjutkan, beliau membawakan sebuah, apa namanya, dalil atau zikir lah. Yang diajarkan oleh Nabi SAW berhubungan dengan dua sayap ini. Berhubungan dengan dua sayap ini, apa itu? Melihat kenikmatan Allah pada dirinya dan melihat aib dirinya sendiri. Ada kekurangan dirinya sendiri. Nah, apa isi doanya? Nabi SAW mengatakan tentang Sayyidul Istighfar. Jadi, Nabi menyebutkan ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu Sayyid artinya Tuhan. Artinya ini, Istighfar yang paling terbaik dari bentuk Istighfar yang lain. Karena ada banyak Istighfar ya. Ada Astagfirullah, ada Astagfirullah Tuhu Ilahi. Nah, salah satunya ini. Ini yang terbaik. Sayyidul Istighfar. Nabi menyebutkan tentang Sayyidul Istighfar. Kata beliau, Sayyidul Istighfar, An yakula al-abdu Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'atu. A'udzubika min syarri masona'atu. Abu'ulaka binikmatika alaya wa'abu'u bidhambi. Faghfir li fa'innahu la yaghfirul dhunuba illa anta. Nah, zikir ini biasa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita untuk kita membacanya di setiap pagi dan petang. Kita lihat makna atau kandungan dalam Sayyidul Istighfar ini. Dimana di dalam Sayyidul Istighfar ini berisi tentang dua hal tadi yang kita katakan. Melihat nikmat Allah pada dirinya dan melihat kelemahan, kekurangannya pada dirinya. Kata beliau, Sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma anta rabbi. Pertama, ini luar biasa Sayyidul Istighfar ini. Kandungan maknanya kalau kita resapi baik-baik. Perhatikan kata Nabi SAW, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabku. Nanti kita jelaskan lebih rinci lagi. Ini kita sebutkan dulu terjemahannya atau artinya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Rabku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaktani Engkau yang telah menciptakanku. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'atu. Dan aku akan memenuhi, memegang kuat janjiku kepadamu. Ya. Mastata'atu semampuku. A'udzubika min syarri masonatu. Aku berlindung kepadamu dari buruknya perbuatanku. Abu'u laka bini'matika alaya. Dan aku mengakui nikmatmu pada diriku. Ini. Abu'u laka bini'matika alaya. Aku mengakui nikmatmu pada diriku. Wa'abu'u bidhambi. Dan aku mengakui adanya dosa-dosa pada diriku. Ya. Faghfir li fa'innahu la'yaghfiru dhunuba illa anta. Maka ampunilah aku, Ya Allah. Sesungguhnya tiap ada yang dapat mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Jalala Jalalo. Nah. Istighfar asadah. Ya. Maka di dalam, di dalam ini tadi kita lihat. Ya sebelum kita jelaskan satu-satu dulu tentang makna kata-perkata dari Sayyidu Istighfar. Kita lihat di ujung tadi langsung. Nabi mengatakan Abu'u laka bini'matika alaya. Wa'abu'u bidhambi. Aku mengakui adanya nikmatmu pada diriku. Aku mengakui tentang dosa-dosaku padamu. Gini. Ini tentang dua sayap yang kita ceritakan tadi. Melihat kelemahan itu. Dimana dia satu pertama mengakui nikmat Allah. Artinya dia melihat bagaimana kelebihan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya. Baik tadi kenikmatan berupa dunia Allah mudahkan baginya atau kenikmatan akhirat Allah mudahkan baginya. Dan yang kedua Wa'abu'u bidhambi. Dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Ini. Jadi dimana dia melihat kekurangan dirinya. Banyaknya kekurangan dia di dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Tidak hanya melalaikan perkara yang wajib. Mungkin pernah dia tinggalkan. Termasuk juga mungkin perkara-perkara yang haram Allah. Yang Allah haramkan. Dia kerjakan. Ya. Itu salah satu bentuk kekurangan pada dirinya. Termasuk mungkin dia yang lalai dalam mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya anjuran seperti hal-hal yang sifatnya secara hukum sunnah. Ya. Mungkin dia banyak meninggalkan kesempatan-kesempatan itu. Ya. Atau apa namanya banyak hal-hal yang makruh atau perkara mubah yang terlalu berlebihan dia kerjakan. Ya. Terlalu berlebihan dia mengerjakannya sampai kadang melalaikan dia dari tujuan utama dia diciptakan. itu beribadah kepada Allah SWT. Ini sebuah bentuk semuanya yang dibentuk kekurangan pada diri hamba tersebut. Ya. Maka dia harus apa namanya senantiasa menghadirkan dua hal ini di dalam benaknya. Ya. Jangan pernah dia merasakan dirinya itu sudah sempurna. Ya. Senggak dia lupa dengan karunia Allah pada dirinya. Allah Alhamdulillah. Masya Allah anak tadi yang melihat ekstifar tadi malah keingat kalau kita berdoa kita mengaplikasikan hal ini mungkin doa kita lebih baik saat ya. Ya. Gitu. Ya makanya kalau kita bisa amalkan ini dan kita yakin benar dengan kandungan ini ada ganjaran yang Allah akan berikan padanya. Apa itu ini deh. I dengar kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.